Bersyukur adalah cara kita berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh sang pencipta. Lantas bagaimana cara kita memaknai syukur? Rekan kami Dinal Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Ajarot Al Jauhari dalam bingkai Ramadan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo pemirsa bingkai Sumatera, kembali lagi bersama saya Dinal Apriansyah dalam bingkai Ramadan. Bersyukur adalah cara kita berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya memaknai syukur? Langsung aja kita akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Ajarot Al Jauhari atau yang akrab di Sapa Ujah. Assalamualaikum Ujah, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ujah ya. Ujah saya perhatikan belakangan ini tuh banyak sekali nih fenomena orang-orang yang insecure. Merasa rendah diri melihat orang lain itu lebih berkecukupan daripada dirinya. Itu bagaimana Ujah menurut pandangan Ujah? Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukurlah kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Tentunya hidup ini jangan terlalu banyak menuntut. Itu yang buat insyikur. Tapi lebih banyaklah bersyukur. Karena Allah SWT berfirman di dalam Quran Surah Ibrahim ayat ketujuh. La'in syakartum la'azidan dakum wa la'in kafartum inna'adabila syadid. Sungguh, apabila kau mensyukuri nikmatku akan ku tambah. Tapi kalau kau kufur terhadap nikmatku, tunggu adabku sangat ramad pedih. Coba. Di antara nikmat dan tidak nikmatnya hidup ini, kira-kira Allah, Tuhan memberikan mana yang banyak? Nikmat atau tak nikmat? Nikmat. Kita menghirup udara ini dengan gratis. Kita menjalani kehidupan ini sesuka hati kita selama kita tidak malu. Tapi ingat, ada yang menciptakanmu. Siapa? Allah SWT, Tuhan. Asakan dia beribadalah kepadanya. Sehingga hidup ini tidak terlalu banyak menuntut. Tetapi terlalu banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Oke, Ujah, apakah dengan berpikir positif itu berarti kita itu sudah bersyukur? Ya, sepakat saya. Apakah kita berpikir positif itu satu di antara tanda bukti syukur kita? Betul. Apa kata Allah SWT dalam hadis kudusinya? Aku sesuai dengan perasangkah hambaku. Aku sesuai perasangkah hambaku kepada aku. Kalau hambaku berpersangka baik kepada aku, maka aku juga akan memberikan kebaikan kepadanya. Apa kata Allah SWT? Ketika ada hambaku yang dia minta ampun kepada aku, aku ampun. Tengok, kalau dosa kita sama Allah, itu cukup istighfar. Tidak mengulangi. Kemudian diganti dengan amalan kebaikan. Tapi jangan coba-coba, kata Allah. Kalau dosamu menyangkut kepada manusia, kau harus minta keredoannya. Ketika dia datang menemui ku, minta ampun kepada aku. Dia berjalan, aku berlari. Semoga kita selalu berpikir positif ya Ujah. Ujah, boleh dong diceritain ke saya tentang kisah yang berkaitan dengan berpikir positif dan bersyukur Ujah. Bismillah, Allah, Nabi dan agama Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, mengajarkan kepada kita tentang syukur tadi, berpikir positif tadi. Nah, dari itu semua yang didapati, itulah kader-kader Nabi Muhammad SAW. Dimulai dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ada lagi, di antara sahabat itu ada 10 sahabat. Satu di antaranya yang konon katanya rekeningnya masih ada hari ini. Saking kayanya, siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, semakin aku memberi di jalan Allah, semakin Allah tambah rezeki itu. Jadi, kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Nabi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jadikan dunia itu di genggamanmu, bukan di hatimu. Sehingga apa-apa yang kau miliki, itu dengan mudah kau mampu menolong orang lain. Ketika dia berpikir positif, dan dia aplikasikan rasa syukurnya, nikmat yang telah Allah berikan dia ini dibagi-baginya. Dibagi-baginya kepada orang. Sehingga timbullah nilai-nilai kesosialan yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat kita. Terus, apa nih ujah yang harus kita lakukan agar kita itu terus bersyukur? Yang harus kita lakukan ketika kita dikatakan bersyukur, tentunya teruslah belajar ilmu agama. Ingat pesan Nabi SAW, siapa yang ingin kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia faam terhadap agama. Ketika dia sudah difahamkan dengan agama, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Syukurlah terhadap nikmat yang telah Allah berikan ini. Maka sekali-sekali kita harus merenung. Bangun di sepertiga malam, tahajud, kita bermuhasamah, kita merenung. Makanya kan satu di antara tips agar kita istiqomah, membaca Al-Quran, membaca maknanya, membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kalau hari ini kita hidup, ya Allah, nikmat betul. Makanya nikmat yang telah Allah berikan ini, yang telah Tuhan berikan ini, syukuri. Sehingga timbul kebaikan dalam hidupmu. Sehingga timbullah nilai-nilai positif dalam kehidupan ini. Ya, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, kalau kau menghitung nikmatku, belah tahsuah. Tidak akan sanggup kau menghitungi. Tidak akan sanggup kau menghitungi. Coba, hitunglah nikmat pakaian atau baju yang kita pakai hari ini. Atau dari teka sampai detik ini. Tak akan sanggup kita mampu menghitungi. Nikmat rambut yang Allah berikan ini. Tak akan sanggup kita menghitungi. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Quran surah At-Tin misalnya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wattini wa zaytun wa turisinin wa hadhal baladil amin. Lakad khalaqonal insana fi ahsani taqwin. Sungguh manusia itu kami ciptakan. Ahsani taqwin. Sebaik-baik rupa. Tengok, hidung kita di depan. Coba bayangkan, hidung kita di depan tapi tebalik. Dari hal-hal yang terkecil itu saja. Adanya matahari, adanya pagi, adanya petang. Turunnya hujan. Itu semua nikmat yang Allah berikan. Tapi ingat kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah diciptakan sebaik rupa. Tumma roda danahu asfala safilin. Ada manusia yang kami campakan ke dalam asfala safilin. Ke dalam neraka. Ila ladin amanu kecung di orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang terus banyak bersyukur ketimbang menuntut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alamu sa'ala. Amin ya rabbal alamin ya hujaya. Pemirsa demikian tadi bincang-bincang kita bersama uja dalam bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang dikatakan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekian program bingkai Sumatera. Selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Wini Nenggolan pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.